Halo assalamualaikum sedulur kabar baik kabar siap kembali dengan rutinitas saya lor kerja Dolan menanggapi request dari sedulur ya kali ini saya mau bikin video tahapan pekerjaan profile dari awal dari mobilisasi sampai dengan pembobokan tiang beton nah karena video ini juga diambil dari video-video lama saya sehingga nanti kalau ada dulur yang ingin menonton full secara utuh bagian fase pekerjaan apa itu nanti bisa cek di kolom deskripsi nanti saya cantumkan linknya sebelum lanjut saya jelaskan secara singkat apa itu sih portal portal itu pekerjaan untuk fondasi gedung jembatan atau bangunan-bangunan besar lainnya pekerjaan portal hampir sama dengan pekerjaan sepunpel panjang atau orang yang biasa disebut dengan tako bumi hanya bedanya pekerjaan portal itu beton cetak di tempat sehingga harus dilaksanakan pengeboran terlebih dahulu menggunakan mesin dryling rig kemudian nanti diinstal kesitulangan kemudian dicor nah tahapan-tahapan lain selain itu ada nanti pengetesan uji beban sampai dengan pembobokan tiang beton untuk dilanjutkan pekerjaan pel caps loop column untuk struktur nah tahapan awal sebelum pekerjaan portal dimulai itu dilaksanakan mobilisasi alat berat mobilisasi alat berat itu menggunakan traktor besar seperti Scania P380, Safe Loader Hino 500 dan sebagainya dan itu umumnya dilaksanakan pada malam hari karena dimensi yang besar bisa mengakibatkan terganggu nya aktivitas lalu lintas pengendara lain sehingga jam-jam malam itu dianggap lebih ideal untuk aktivitas mobilisasi alat berat khususnya di perkotaan tahap selanjutnya adalah pembuatan titik fondasi porvel oleh tim surveyor loh tentunya peralatan kita sudah ready sudah diinstal kelengkapan lainnya juga sudah ada semua sehingga sudah siap nah pembuatan titik ini harus dilaksanakan oleh tim surveyor tentunya mengacu kepada gambar desain sehingga nanti tidak ada kesalahan koordinat setelah dilaksanakan cross check dan sudah oke unit railing read bisa memulai pengeboran lor pengeboran untuk awal itu menggunakan matabor jenis auger yaitu matabor yang berbentuk spiral dan ini disebut dengan pre-boring pre-boring umumnya pengeborannya disesuaikan dengan panjang pipa casing lor dan tergantung jenis tanahnya juga jika tanahnya berpasir atau rawan longsor itu bisa langsung kita gunakan slurry stabilizer slurry stabilizer sudah pernah saya buatkan video lengkap dari berbagai jenis materialnya pengaplikasiannya sampai dengan fungsi utamanya lor nah disini kita menggunakan seluruh stabilizer jenis tanah merah langsung kita aplikasikan di lubang menggunakan air bersih sampai dengan kedalaman yang sudah ditentukan untuk pemasangan casing secara ideal nah ini proses pemasangan casing menggunakan krolok keren pemasangan casing ini juga harus dilaksanakan secara hati-hati dan harus dipandu dengan surveyor karena untuk menentukan stride menentukan kelurusan dan dipastikan tidak lari dari titik koordinat makanya untuk operator keren juga dibutuhkan skill pengalaman yang pastinya untuk pekerjaan ini tidak terburu-buru karena memang harus hati-hati fungsi casing disamping untuk proteksi atau cover agar permukaan tanah di atas itu tidak longsor juga berfungsi untuk memastikan koordinat sehingga pada saat casing selesai dipasang itu nanti akan dicek lagi sama surveyor setelah casing sudah terpasang dan sudah dicek sudah tepat sesuai koordinat unit railing rate melanjutkan pengeboran sesuai dengan kedalaman rencana sesuai dengan desain yang sudah ditentukan oleh pemberi tugas maupun owner nah setelah pengeboran selesai dilaksanakan tahap selanjutnya yaitu cleaning cleaning itu menggunakan paket menggunakan drilling paket hanya dia tidak memiliki gigi bentuknya rapat sehingga nanti sedimen lumpur atau andapan itu bisa terangkat setelah oke dilaksanakan pengecekan pengukuran baik secara manual maupun secara otomatis di display monitor alat dan disetujui dilanjutkan dengan install besi nah install besi ini juga mesti diperhatikan beberapa aspek penting seperti pengecekan jumlah besi tulangan maupun jarak sengkang sehingga nanti bisa sesuai dengan desain gambar nah proses penyambungannya pun menggunakan las lor menggunakan las kalau bobotnya berat ya kita menggunakan kawat las yang bagus yang besar semisal seperti merk kobe dengan tipe LB 52 yang ukuran 3,2 mili itu juga bagus karena beban berat pengalasannya pun harus kuat juga metode penyambungannya dilakukan di lubang lor jadi segmen satu masuk nanti diganjel kemudian akan dilanjutkan pengangkatan besi untuk di join pada segmen kedua sampai dengan seterusnya aspek lain yang mesti diperhatikan adalah ukuran hanger steel lor hanger steel itu besi yang untuk menggantung dari top casing sampai dengan top besi tulangan jadi nanti tidak meleset pada saat galian pelcap karena ketebalan pelcapnya sendiri sudah didesain sesuai rencana sehingga nanti kita tahu batas cut off levelnya hal ini untuk meminimalisir resiko kemungkinan besi ketinggian atau terlalu rendah disamping itu juga untuk memastikan bahwa besi itu tidak bersentuhan langsung dengan tanah pada bagian bottom karena idealnya besi tulangan porpel baik bagian samping maupun bawah itu tidak bersentuhan dengan tanah sehingga nanti selimut petonnya bisa sempurna pemasangan besi sudah selesai lanjut dengan pengecoran pengecoran ini tentunya didahului dengan pemasangan pipa treming kenapa harus menggunakan pipa treming karena porpel itu di dalamnya itu terdiri dari air maupun lumpur sehingga fungsi dari pipa treming itu bisa untuk memisah antara beton dengan air metode pengecoran porpel pun beberapa kali sudah pernah saya buatkan video secara detail berikut penjelasannya lor beberapa poin penting yang mesti diperhatikan pada pekerjaan pengecoran porpel itu diantaranya panjang pipa treming panjang pipa treming yang ideal adalah menyesuaikan kedalaman pengeboran itu paling kita hanya dikasih space sekitar 40 atau 50 cm agar beton bisa keluar dari dasar terlombang lor kemudian berikutnya sterofoam sterofoam itu dipasang di pipa treming sebelum beton dituang sehingga nanti ada sekat antara beton dengan air nah itu bisa meminimalisir kemungkinan terjadinya sedegredasi beton pada saat pengecoran sehingga mutu betonnya bisa bagus sesuai rencana termasuk juga dalam hal pemotongan pipa treming pemotongan pipa treming juga harus detail kita harus mampu menghitung kubikasi beton dan pengukuran kenaikan beton karena idealnya pemotongan pipa treming hanya bisa dilakukan jika ada sisa pipa treming sekitar 3 atau 4 m yang masih tertanam di beton segar sehingga pengecoran menjadi kontinu tidak terputus dan untuk beton sebelum dituang hendaknya dilakukan pengetesan terlebih dahulu pengetesan selam untuk kekentalan beton kalau untuk pengecoran borpel biasanya selamnya itu 16 plus minus 2 jadi bisa 14 15 16 17 atau 18 setelah borpel jadi beton di usia 28 hari akan mencapai 99 persen peningkatan kekuatan mutu beton sehingga ideal untuk dimulai pembebanan baik konstruksi maupun uji beban tes nah video kali ini saya akan menampilkan uji beban menggunakan metode file-driven analyzer atau PDA tes hal ini penting dilakukan untuk menguji layak tidaknya bagus tidaknya tiang beton itu sendiri sehingga nanti bisa dilanjutkan untuk pekerjaan struktur di samping PDA tes uji beban pada fondasi borpel juga ada juga yang dilaksanakan dengan metode aksial tes pembebanan secara masif ada juga yang PIT bahkan lateral pun ada yang untuk uji dorong Hai setelah pekerjaan tes uji beban selesai itu bisa dimulai pekerjaan struktur pekerjaan struktur diawali dengan pembobokan kepala tiang borpelur pembobokan kepala tiang borpel ini dimaksudkan agar beton bagian atas bisa terkupas dan besinya nanti bisa disambung untuk dimulai pekerjaan pelket selup maupun kolom nah di video kali ini dua bapak-bapak ini dari Banjarnegara sedang ngobok beton si gede banget gue gede neng ngungkuli wongnya oke lor mungkin gitu dulu ya video saya kali ini Insya Allah besok tetap saya update video-video yang lainnya tentunya lah jenang bisa request video apa kalau pas saya ada Insya Allah tak buatkan maturnowon sebelumnya lor atas dukungannya ya sukses untuk jenang semua maturnowon salam